Salam, semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara yang Yesus pakai Supaya setiap orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus ketika dia berjumpa dengan persoalan-persoalan Dia pakai cara-cara yang Yesus lakukan Kalau kita pakai contoh, ada satu waktu seorang perempuan bersinar tertangkap Mereka bawa dia datang kepada Yesus, menurut adat setempat dia harus dilempar dengan batu sampai mati Yesus bilang begini, siapa yang merasa diri tidak berdosa silahkan angkat batu dan lempar duluan Ada yang lempar? Tidak ada, mereka pulang semua Yesus tanya pada perempuan itu, mereka dimana? Sudah pulang Terus Yesus bilang begini, engkau bergilah dan jangan berbuat dosa lagi Kalimat itu Yesus sudah komplomi dengan dosa Dosa tetap dosa Tetapi kepada perempuan bersinar itu, Yesus beri kesempatan baru Masa lama tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan Pertanyaannya sekarang Hai suami-suami yang mengaku pengikut Yesus Kalau satu saat istrimu kedapatan bersinar dengan laki-laki lain Bisa urus pakai cara Yesus Bisa bilang kepada ibu Mama Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi Banyak suami-suami tidak begitu Mereka akan bilang, Mama Pergilah dan jangan pulang lagi Atau ibu-ibu Satu saat ketahuan suamimu bersinar dengan perempuan lain Bisa urus pakai cara Yesus Papa Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi Pasti suami akan bilang, Puji Tuhan Banyak istri tidak begitu Ketika ketahuan suaminya bersinar Dia berdiri di pintu Biar dia bilang begini Lu kira lu sendiri yang bisa begitu Jangan lihat umur 40 tahun begini Papa Tapi berapa yang kecewa Sihihihelah dan jika Silane Sihihihelah dan berbicara Lampu